Sekarang saya sedang berada di wilayah kantor gubernur Provinsi Jambi. Saya akan berbagi informasi tentang perkiraan cuaca hari ini pada tanggal 19 Maret 2017. Cuaca pada hari ini di kota Jambi, pagi hari akan ada kabut dengan suhu 24 derajat celcius. Dan siang harinya akan ada hujan lokal dengan suhu 30 derajat celcius. Selanjutnya pada malam hari akan ada hujan lokal dengan suhu 26 derajat celcius. Dan pada dini hari sama akan ada hujan lokal juga dengan suhu 24 derajat celcius. Selanjutnya Kabupaten Muara Jambi pada pagi harinya akan ada kabut dengan suhu 24 derajat celcius. Dan pada siang harinya akan cerah berawan dengan suhu 30 derajat celcius. Dan pada malam harinya akan ada hujan lokal dengan suhu 26 derajat celcius. Dan dini hari akan ada hujan lokal juga dengan suhu 25 derajat celcius. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada pagi harinya akan ada kabut dengan suhu 23 derajat celcius. Dan pada siang hari akan berawan dengan suhu 29 derajat celcius. Dan pada malam harinya juga akan berawan dengan suhu 26 derajat celcius. Dan pada dini hari akan ada hujan petir dengan suhu 25 derajat celcius. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada siang harinya akan berawan dengan suhu 29 derajat celcius. Dan pada malam harinya akan cerah berawan dengan suhu 26 derajat celcius. Dan dini hari akan ada udara kabur dengan suhu 24 derajat celcius. Selanjutnya di Kabupaten Batanghari pada pagi harinya akan ada kabut dengan suhu 24 derajat celcius. Dan pada siang harinya akan ada hujan lokal dengan suhu 30 derajat celcius. Dan malam harinya akan ada juga hujan lokal dengan suhu 24 derajat celcius. Dan dini hari akan ada hujan petir dengan suhu 24 derajat celcius. Selanjutnya di Kabupaten Tebo pada pagi harinya akan ada kabut dengan suhu 23 derajat celcius. Dan pada siang harinya akan cerah berawan dengan suhu 30 derajat celcius. Dan pada malam hari akan ada hujan lokal dengan suhu 26 derajat celcius. Dan dini hari akan ada kabut dengan suhu 23 derajat celcius. Di Kabupaten Sarolangun pada pagi hari akan ada udara kabur dengan suhu 23 derajat celcius. Dan pada siang harinya akan cerah berawan dengan suhu 30 derajat celcius. Dan pada malam harinya akan ada hujan petir dengan suhu 27 derajat celcius. Pada dini hari akan ada udara kabur dengan suhu 23 derajat celcius. Selanjutnya di Kabupaten Muara Bungom pada pagi harinya akan ada udara kabur dengan suhu 23 derajat celcius. Pada siang harinya akan cerah berawan dengan suhu 30 derajat celcius. Dan pada malam harinya akan ada hujan lokal dengan suhu 25 derajat celcius. Dini hari akan ada udara kabur dengan suhu 23 derajat celcius. Selanjutnya di Kabupaten Merangin pada pagi hari akan ada kabut dengan suhu 22 derajat celcius. Siang hari akan ada berawan dengan suhu 30 derajat celcius. Dan malam harinya juga akan berawan dengan suhu 25 derajat celcius. Dan pada dini hari akan ada kabut dengan suhu 23 derajat celcius. Selanjutnya di Kota Sungai Penuh pada pagi harinya akan ada udara kabur dengan suhu 16 derajat celcius. Dan pada siang harinya akan ada hujan lokal dengan suhu 24 derajat celcius. Dan pada malam harinya akan ada berawan tebal dengan suhu 18 derajat celcius. Dan pada dini hari akan ada kabut dengan suhu 17 derajat celcius. Selanjutnya di wilayah yang terakhir yaitu Kabupaten Kerinci pada pagi hari akan ada kabut dengan suhu 15 derajat celcius. Selanjutnya pada siang hari akan ada berawan tebal dengan suhu 22 derajat celcius. Dan dilanjutkan pada malam hari akan ada kabut dengan suhu 19 derajat celcius. Dan pada dini hari akan ada kabut dengan suhu 18 derajat celcius. Bagi Anda yang ingin beraktifitas di luar ruangan agar membawa peralatan seperti payung atau jas hujan bagi pengendara. Saya Tri Yulianti melaporkan.